Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, selamat pagi, selamat beraktifitas Oke, langsung aja Mas Bro Kali ini ada medianya Jadi kali ini adalah tentang untuk Pemasangan atau cara mudahnya Pasang seal water pump Khususnya sepeda motor Yamaha ini khususnya Kali ini adalah punya fixen Yamaha fixen atau Jupiter MX itu masih serupa Untuk sealnya masih bisa saling tukar Dan xeon juga masih bisa saling putar Jadi Cara mudahnya seperti apa Yang pertama Mas Bro ya Faradnya itu Yang pertama dari tempat untuk sealnya Ini tolong dibersihkan dari ada noda-noda Atau karet yang nempel kemarin setelah dilepas Itu ya, itu tolong dibersihkan Nah seperti ini Sampai mendekati bersih ya 90% Nah setelah itu Ini lagi salah satu triknya Jadi waktu pemasangannya itu Diberi pelumas Ini yang sering saya pakai Gemuk Out grease ya Terus tempet disitilah Di teknisi di tempat kita Atau negara kita Nah seperti ini Ini dioleskan di pinggir-pinggir dari Seal water pump tersebut Jadi gunanya untuk apa Mempermudah Mempermudah Atau lebih melancarkan lagi Saat pemasangan Cukup dibasarkan nanti disini Ini dan yang area Yang mau dipasang Disini di rumahnya Jadi nanti lebih mudah Walaupun diteken dengan jari pun Nanti bisa masuk Tanpa harus diketok Ya nanti ada momen kadang-kadang Kalau pengen lebih Menyakinkan diketok Ada Atau menggunakan Pelahar seperti ini Ukuran Pelaharnya adalah 6 6 2 Aduh 6201 Aduh Nah itu bisa dipakai Untuk membantu Memasang Masang Seal water pump Nah cara pasangnya Caranya lagi Yang ini ada logamnya Ini kan gak ada nih Karet Karet semua hitam Ini aduh Karet semua hitam Logam ini mengarah ke kipas Atau ke bersentuhan Dengan langsungan Dengan waternya Atau air radiatornya Jadi masak seperti Ada tulisan yang masuk Water side Nah ini ya Ini ukurannya 10 31 30 35 Nah Yang ada logamnya ini Atau tidak hitam semuanya Ini hadur Itu masuk ke Arah sana Gini Maksudnya seperti ini Atau ke arah yang oli Di sini Nah seperti ini Di sini Ditekan dulu aja Dikit Untuk masukkan ya Tuh Jari pun bisa Tuh Oke Bentar ada orang datang Tinggal ditekan lagi Oke Ada konsumen tadi Datang Jadi ini Ditekan begini aja Dengan jari pun bisa masuk Ya udah masukkan ya Ya Pastinya mudah Yang penting Caranya tadi Dipenuhin dulu Nah tuh Masuk Ditekan langsung Jari pun Tanpa harus media Diketok-ketok Bisa Tuh Sudah Nge-press Kita tekan Dengan jempol aja Jangan usahakan ini Datang Ditar Atau nanti Kalau emang udah Mentok Sininya Ini Ketauan Mentok Dia ditekan lagi Gak bisa masuk lagi Terus Terus nanti Ada efeknya Enggak Untuk Ada gemuk Di sini Enggak Gak apa-apa Mas Boleh Itu Hanya untuk Memudahkan kita Memasang Nanti Nanti Apa bocor Enggak 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 bocor Ini Sudah Sering Saya terapkan Nah ini Sudah masuk Agak masuk Dikit Dari Pinggir Apa Rumahnya Ya Silnya Agak masuk Menang Sudah mentok Kita Tentang Lagi Sudah Sudah Hall Oke Oke Kalau Sampai Pengen Yakin Lagi Boleh Ini Masuk Disini Tapi Kalau Pakai Ini Mentok Ya Bisa Seperti Ini Ya Ini Sudah Mentok Dulu Ini Diameternya Agak Bisa Sedikit Mentok Oke Sudah Pres Ya Cukup Mudah Dan Simple Kan Tanpa Harus Berusah Payah Menggunakan Penekan Atau Getok Getok Dan Kalau Sampai Memang Mengharuskan Digetok Tolong Untuk Permukaan Yang Untuk Water Pump Yang Bersentua Dengan Air Ini Jangan Sampai Ketok Jangan Sampai Ada Noda Pahatan Atau Kena Apa Kalau Sampai Memang Membutuhkan Untuk Digetok Suatu Momen Misalkan Melepas Seperti Ini Dikasih Allah Jangan Sampai Jangan Sampai Ada Noda Coak Nya Tidak Adaran Tidak Dipastikan Nanti Tidak Bocor Tidak Disini Untuk Air Tidak Dipasang Kembali Oke Nah Ini Untuk Pemasangannya Kipasnya Ini Tetap Saya Beri Pelumas Jadi Gunanya Tetap Saat Putaran Pertama Aduh Tempare Biasanya Itu Korosi Korosi Apa Temannya Eh Apa Sih Saat Pertama Kali Putaran Dinyalakan Masih Kering Belum Ada Pelumas Terjadinya Sering Terjadinya Tingkat Geser Intinya Lebih Awet Mas Saya Kasih Gemuk Lagi Disini Oke Lalu Ini Untuk Pelaharnya Selainya Bebas Ini Dilepas Untuk Kalau Ini Yang Lama Masih Bisa Dipakai Mending Lancar Tidak Ada Satu Masih Dikadip Kalau Ini Perlu Digetok Tinggir Pinggir Yang Digetok Ini Pelan Pelan Seperti Kita Masang Nah Kita Datar Sekarang Kipas 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 Sudah Diberi Gelumas Di Kebuk Nah Sip 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 Kemarin Masih Bisa Dipakai Sip Kipas Kalau Rusak Nanti Diganti Masih Bisa Bisa Dipakai Lalu Seng Ini Dan Cover Untuk Penahannya Disini Mas Lupa Ini Masangnya Gini Ada Cekung Yang Besar Dulu Masukkan Nanti Nut Yang Disini Masuk Ketelah Sini Berseng Ini Biar Ditahan Agar As Dari Bapa Pompanya Ini Kipasnya Tidak Mana Mana Diam Disini Ya Baru Dikunci Dengan Baup Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak Gadis Berulang Oke Memang Kalau Masih Baru Agak Membel Tidak Per Bisa Gitu Karena Karet Memang Masih Masih Apa Ya Tep Ini Tadi Fungsinya Waktu Dikasih Gemuk Tadi Biar Ada Pelumas Yang Langsung Kasar Itu Diharapan Nanti Apanya Wet Lebih Lama Oke Ini Sudah Selesai Dan Siap Dipasang Kembali Itu Tadi Mas Sarat Sarat Untuk Cara Mudah Kita Memasang Sil Water Pump Atau Sil Apa Namanya Sini Kipas Radiator Ya Bukan Kipas Radiator Ya Pompa Radiator Yamaha Fixen MX King Bahkan Xeon Yang Pertama Rumah Tadi Dibersihkan Dulu Dari Noda Noda Atau Bekas Bekas Sil Yang Kemarin Dipongkar Kalau Udah Begitu Untuk Karetnya Sekali Lagi Di Beri Plumas Gemuk Kalau Gak Gemuk Pake Oli Boleh Pake Oli Boleh Baru Ditekan Pake Jari Pun Ternyata Bisa Memang Memungkinkan Harus Digetok Tolong Perhatikan Area Ini Jangan Boleh Kena Getok Tonoda Bekas Getok Karena Apa Disini Nanti Air Air Yang Diputer Air Itu Ada Tekan Jadi Ada Celah Sedikit Aja Goresan Atau Serambut Air Bakal Merempes Merempes Dan Kerjaan Jadi Sia-sia Atau Harus Ada Part Yang Digantikan Sial Nyalaki Kalau Sampai Ada Parah Getok Misalkan Ini Beralaskan Apa Ini Sampai Baret Pemunan Besar Harus Diganti Segini Satu Wadah Ini Yang Harus Ganti Sil Sil Water Banyak Saja Malah Diganti Semuanya Itu Salah Satu Tolong Yang Diwaspadai Dalam Dalam Pemasang Ya Ini Dulu Informasi Singkat Hari Ini Sudah Selesai Dan Siap Pasang Di Sepedah Motor Ya Oke 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 Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Selanjutnya Selamat Percoba Salam Amikso